Adalatu Umar bin Al-Khattab Keadilan sahabat Umar bin Al-Khattab Tasabakau misriyun ma'a Muhammad ibn Amri bin Al-As wali misri Ada seorang warga Mesir yang berlomba bersama dengan Muhammad bin Amru bin As gubernur Mesir Fasabakau misriyufil jari sabakana Kemudian orang Mesir itu mampu memenangkan benar-benar memenangkan perlombaan lari itu waujiban nasubi jariyi dan marusnya pada kagum dengan larinya fakudiba Muhammad ibn Amri bin Al-As kemudian Muhammad ibn Amru bin As marah dan dia dan dia memukul orang Mesir itu benar-benar memukul orang Mesir itu sedangkan dia berbicara kepadanya atas apakah kamu mengungguli putra orang yang memiliki dua buah kehormatan orang Mesir itu merasa sakit terhadap penghinaan yang dihadapinya kemudian dia pergi kepada sahabat Umar bin Al-Khattab amiril mu'minin yaitu sebagai amiril mu'minin penguasa orang-orang yang beriman dan mengisahkan ceritanya kepadanya kemudian Umar menulis surat kepada gubernurnya terhadap Mesir itu meminta datang memintanya datang bersama dengan putranya Muhammad hadirlah penguasa Mesir itu atau gubernur Mesir itu dan anaknya keduanya masuk kepada sahabat Umar masuk menghadap kepada sahabat Umar dan kedua-duanya duduk dihadapan amiril mu'minin dihadapannya Umar mengambil tongkat dan memberikannya kepada pengadu itu kemudian dia memerintahkannya untuk memukul Muhammad bin Amru bin Asir dia berdiri dalam keadaan marah sambil berkata kepada orang Masir itu Idrib Ibn Al-Akramain pukullah putra orang yang memiliki dua buah kehormatan itu kemudian dia berkata kepada Amru perkataannya yang sangat terkenal kapan kamu memperbudak manusia sedangkan ibu-ibu mereka telah melahirkan dalam keadaan bebas merdeka terima kasih telah menonton!